Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Mas Teknik Pada pagi hari ini jam 7 Saya akan sedikit Berreview Pesawat milik Angkasa Avisin Akademi Yang dari informasi yang saya dapat Pesawat ini Ditawarkan untuk dijual Jika ada yang berminat Saya ditemani teman saya yang lagi pegang kamera Yuk ikutin aja Oke Yang pertama kita dari depan Pesawat ini Seri Cessna 172P Angkasa Avisin Akademi sendiri punya Tiga seri pesawat P R dan S Yang paling terbaru RS itu udah Garmin Udah glass cockpit ya Kalau ini masih Konsul atau masih Analog Untuk instrumennya Oke kita masuk ke engine dulu ya Engine nya Pesawat ini pake Lycoming O320 D2G Jadi O nya itu Opposite Opposite engine Engine yang miring Kesamping Mungkin Teman teman Kalau tau Motor BMW Yang seri R Yang boxer Engine nya hampir sama Seperti itu Jadi jumlah Jumlah Silindernya ada 4 Dua ke kiri Dua ke kanan Itu silindernya Ada 2 Sini 2 Kemudian propeller Ini propeller Pake Mekule Kemudian Ini untuk inlet Inlet R nya Di exhaust nya Oke kemudian Apa lagi Oh ini Di ujung wings nya Ada nav light Yang hijau Sebelah kanan Kemudian di belakangnya Ada Strip light Kemudian Ini Di Di Apa LR nya Batik Biscat nya Ada 2 Di sebelah Sana juga ada 2 Wing kiri Di radar Juga ada 2 Di elevator Sama tim Ada Kemudian Bil nya Masih Bagus ya Udah Brake nya Udah Disc brake Dan Apa Pakai hidrolik Cet nya Masih bagus Masih baru Kayaknya Baru Di Repenting Kemudian Ini Rubber nya Masih Bagus Nah ini Static Cet nya Yang Khusus Apa Elevator Kanan Itu Cuman Satu Satunya Di trim Di trim Sebenarnya Tetap 2 Yang Sebelah Kiri Ada 2 Kemudian Di Radher Ada 2 Batik Nah ini Untuk trim Trim Apa Radher nya Disini Kemudian Di bawah Itu Ada Buat Moring Buat Mengikat Bagian Belakang Satu Depan Satu Wing Kanan Kiri Masing Masing Satu Ini Static nya Yang saya Ambil Ini Yang merah Sebelah Kiri Kemudian Ini Landing Lade Sama Taxi Lade Ada Di Lading Edge Wing Sebelah Kiri Kemudian Stall Warning Juga Feature Tube Sebelah Kiri Di Wing Kemudian Static Ada Disini Kemudian Kita Lihat Interior Interior Oke Ini Interior 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 Masih Bagus Masih Fungsi Semua Ini Ampere Baterai Oil Time Oil Press Fill Quantity Right Left Suction Anytime Kemudian Ini Basic SIG Masih Normal Juga Ada Airspeed Turn And Bank Aha DJI Heading Direction Kemudian Altimeter Vertical Speed Disini Ada RPM Kemudian Ini Ada ADF Kemudian EAS Dua Ini Ini Untuk Panel Apa Audio Ada Com Nav Kemudian ADF Buat Setting Frekuensi Sudah Kemudian Yang Sini Emang Diblank Gak Ada Jadi Pakai Instrument Sini Aja Kemudian Yang Bagian Bawah Sini Ini Masih Wood Panel Ya Wood Panel Ini Untuk Priming Switch Baterai Start CB Dan Switch Kemudian Ini Throttle Throttle Ini Buat Fill Mixture Kemudian Trim Wheel Ini Untuk Mic Selector Fuel Ini Kontrol Kolom Ya Biar Apa Lagi Kita Lihat Oh Ya Ini Standby Kompas Sampai Kompas Oke Kemudian Ini Interior Warnanya Putih Kemudian Jok Kulit Ini Warnanya Seed Warnanya Biru Bagian Belakang Ya Level Snya Ada 4 22 Disini Dua Ini Seed Bell Belakang Juga Ada Seed Bell Kemudian Kita Lihat Belakang Dulu Nah Ini Bagian Belakang Ya Ada Seed Bell Disitu Kemudian Ini Bagagenya Bagagenya Buat Koper Buat Barak Barak Ada Dua Ini Disini IALT Sama AirS IKIT Nimbahnya Masih Bagus Kayak Blue Blue Itu Kemudian Kita Lihat Ini Dokumen Di bawah Ada Fire Fire Kemudian Dokumen Masih Lengkap Ini VUH Ini Dokumen Terima Oke Jadi Itu tadi Review saya Di pesawat Tesna 172B Ini Pesawat Tesna Ini Sangat Legend Pada Masa Itu Jadi Pesawat Populer Buat Playing School Hingga Sekarang Masih Banyak Playing School Yang Pake Pesawat Tesna Mantenernya Pun Bagus Pesawat Ini Dipake Triple A Untuk Produksi Pilot Pilot Line Grup Yang Qualified Jadi Dijamin Insyaallah Pesawatnya Bagus Jadi Sekian Dulu Review saya Di Pesawat Tesna 172B Kali Ini Jika Ada Gunaan Manfaatnya Silahkan Diambil Karena Itu Semua Dari Wajika Ada Peran Itu Dari Diri Saya Pribadi Sekian Assalamualaikum Warahmat Wai Berkat Pesawat